Satuan Lalu Lintas Polres Jember memberikan pelatihan tentang tata cara membuat surat izin mengemudi kepada puluhan warga difabel di Kabupaten Jember. Selain untuk memperingati hari ulang tahun disabilitas internasional, pelatihan ini juga sebagai bentuk sosialisasi pentingnya memiliki SIM bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. 38 warga disabilitas Jember terlihat mendatangi Satlang Tas Polres Jember guna mengikuti pelatihan pembuatan SIMD. Dari pendaftaran, ujian teori hingga ujian praktek seluruhnya dilakukan dan dipandu petugas kepolisian. Meski sedikit kesulitan, seluruh peserta terlihat bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Usai seluruh pelatihan dilakukan, puluhan difabel ini akan mengikuti ujian SIMD pada pekan depan, bebarengan dengan HUT Disabilitas Internasional 3 Desember 2020. Dengan pelatihan ini diharapkan warga disabilitas bisa sukses menjalani ujian SIMD dan yang terpenting, bisa membantu kepolisian sebagai pelopor keselamatan dan kepatuhan akan peraturan lalu lintas. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jember melaksanakan pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan SIMD. Sementara itu salah satu peserta pelatihan, Yanni, mengaku senang bisa mengikuti pelatihan ini. Meski sedikit kesulitan karena baru pertama kali, namun dirinya bersemangat bisa sukses mengikuti ujian SIMD tersebut. Alhamdulillah sangat membantu sekali, lagi seperti penyandang disabilitas seperti kami. Enggak sendiri posisinya sudah punya SIM atau belum? Belum punya. Oh belum punya ya. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Betes, ada pen plug-nya.